Halo teman-teman semuanya Hari ini lockdown Shanghai batch kedua hari ke-41 Lockdown disini sudah berjalan hampir satu setengah bulan Dan sampai sekarang masih sama teman-teman Setiap hari itu masih harus tes antigen Terus PCRnya itu seminggu satu sampai dua kali Terus untuk pertambahan kasus disini Sudah jauh lebih menurun lagi Jadi contohnya yang kemarin untuk kasus lokal Itu ada 228 dan 1259 OTK Meskipun kasus harian disini sudah menurun drastis Tapi penanganan covid disini masih sama ketatnya teman-teman Bahkan lebih ketat Jadi seperti yang kalian lihat di videoku yang minggu lalu Aku sudah bisa keluar dari kompleks rumah kan Tapi sekarang karena di sekitar kompleks rumahku ini Ada kompleks rumah yang ada positif covidnya Jadi sekarang tutup lagi Dan gak hanya kompleks rumahku aja Kompleks rumah lainnya yang di sekitar sini juga tutup semua Hanya karena satu kompleks rumah itu Heran juga ya Ada yang positif di kompleks rumah itu Dan kompleks rumah yang lainnya malah kena efeknya Jadi cuma karena satu kejadian itu Di sekitar sini tuh banyak kompleks rumah yang tutup lagi Dan mau gak mau kita cuma bisa belanja online Yang kita gak tau tuh barangnya pastinya kapan sampai di rumah Memang di bulan ini mulai banyak paket yang mulai kembali normal Tapi masih belum 100% seperti dulu ya teman-teman Terus banyak paket cingtung juga Yang sekarang ini memang mulai pelan-pelan bisa dikirim barangnya Tapi juga belum semua toko Jadi kalau di cingtung pun itu Kita masih harus konfirmasi sama penjualnya Barangnya ini bisa dikirim atau enggak Dan kalau barangnya bisa dikirim pun Penjual itu gak bisa kasih jaminan barangnya ini bakal nyampe di kita tepat waktu Meskipun untuk barang kebutuhan rumah Kita harus sabar terima barangnya Tapi untungnya kalau untuk urusan makanan Di sini udah ada kemajuan banyak teman-teman Jadi yang pertama di grup baying ini Setiap hari ada Ada banyak banget pilihannya Terus yang kedua Terima makanannya ini cepet banget Dan yang ketiga Kita sudah gak perlu rubutan lagi teman-teman di grup baying ini Karena rata-rata semua orang tuh di rumah Sudah punya persediaan makanan yang lebih dari cukup Jadi setiap kali ada grup baying Itu lebih ke mikirnya Aku pengen makan makanan ini apa enggak Bukan karena di rumah gak ada makanan Susah makan Jadi apapun dibeli Dan karena saking banyaknya grup baying di sini Jadi banyak yang akhirnya dibatalkan Karena peminatnya sudah sedikit Dan gak memenuhi order minimumnya Untuk grup baying yang minggu lalu Aku tuh beli KFC teman-teman Jadi kalian lihat dari video ini Dalamnya ayamnya banyak banget Jadi waktu itu aku makan sama kunio Dua orang itu kira-kira dua hari baru habis Terus minggu lalu selain udah bisa beli KFC Sudah bisa pesen popa milk tea juga Cuman yang ini aku gak beli ya teman-teman Soalnya terlalu bikin gendut gak sih Kalau misalnya udah makan KFC dua hari Terus habis gitu minum milk tea juga Jadi yang ini aku skip Terus ada juga bisa pesen di Haiti Jadi ini ada dapet dua minuman Satu puding dan satu kek Harganya 96 RMB Yang ini aku juga gak beli teman-teman Soalnya di rumah tuh sebenarnya banyak minuman juga Jadi ini aku skip juga Selain makanan yang kita bisa pesen sendiri Waktu itu tanggal 8 Mei Pemerintah tuh habis kasih banyak barang juga Jadi dari foto ini Ini kalian lihat ada mantau yang bentuk kepala macan Terus ada juga sayur Buah Ayam satu ekor Air Kecap Sama dua sabun batang Kali ini barang yang dikasih lumayan ya teman-teman Variasinya banyak dan menurutku lumayan berguna Tapi kalian sadar gak sih Sebenarnya ada makna tersirat dibalik barang-barang yang dikasih pemerintah ini Jadi teman-teman menurutku dan menurut banyak orang disini Bahan makanan yang dikasih sama pemerintah ini Sebenarnya gak hanya untuk bikin kita kenyang aja Bikin kita bisa makan Cuman secara gak langsung Itu sebenarnya untuk menenangkan hati rakyat Jadi bisa dibilang setiap kali dikasih bahan makanan Atau barang kebutuhan rumah sama pemerintah Itu bisa dibilang artinya Lockdown ini masih belum secepat itu berakhir Jadi selain kita bisa makan Kita bisa pakai barangnya Yang lebih penting itu adalah Untuk menenangkan hati rakyat Supaya lebih sabar Dan menunggu lockdown ini sampai selesai Berikutnya teman-teman aku mau bahas isu yang beredar beberapa hari yang lalu Yang cukup membuat banyak orang makin cemas termasuk aku Jadi di Weibo itu ada orang yang tulis artikel ini Dan aku gak perlu jelasin dari awal sampai akhir ya teman-teman Intinya dia tuh bilang Sejak 5 Mei Tindakan pencegahan dan pengendalian covid di Shanghai ini Tiba-tiba ditingkatkan Jadi sebelumnya yang kita tahu ya teman-teman Kalau misalnya di apartemen Di gedung ini tuh ada yang kena covid Maka kompleks rumah ini otomatis langsung ditutup 14 hari Dan yang positif ini akan dilarikan ke tempat karantina Itu pengetahuan kita selama ini Dan sekarang ternyata tuh gak sesimpel itu Dari yang di orang itu bilang Jadi kalau di tempat yang kita tinggal ini Kalau ada satu orang yang positif Dan biasanya satu kompleks rumah Itu kan ada banyak gedungnya kan Gedung satu, gedung dua, dan seterusnya Dan kalau misalnya di salah satu gedung nih Ada yang satu positif Maka orang yang di satu gedung itu Semuanya akan dibawa ke tempat karantina Setelah capturan itu beredar luas Kemarin di konferensi pers Sun Xiaotong selaku deputi direktur CDC Itu memberikan beberapa penjelasan Jadi yang pertama dia bilang Akan ada penyidik epidemiologi profesional Yang akan menyelidiki dulu Baru mengambil keputusan Yang kedua dijelaskan juga Apa itu hubungan kontak dekat Dan kontak dekat sekunder Jadi misalnya aku positif covid Lalu orang yang tinggal sama aku Itu dia hubungannya sama aku Itu kontak dekat Dan orang-orang yang misalnya Satu gedung sama aku Atau orang yang misalnya Satu lantai sama aku Yang misalnya kita biasanya Pakai lift bareng Atau ngelewatin jalan yang sama Di gedung ini Itu hubungannya sama aku Kontak dekat sekunder Lalu yang terakhir Harus melalui berbagai investigasi Baru diputuskan Satu gedung ini Perlu dibawa pergi Untuk karantina Atau enggak Jadi setiap kasus Itu enggak bisa dipukul rata Jadi bisa dibilang Isu ini enggak 100% bener ya teman-teman Jadi setiap case itu Masih harus diselidiki dulu Dan satu gedung itu Enggak akan langsung Dibawa karantina gitu aja Oh iya teman-teman Tadi pagi Waktu aku sebelum bikin video ini Aku tuh habis kontak Sama teman baikku Yang orang Korea Yang ada di vlog pertama aku itu Jadi dia tuh selama ini Berbulan-bulan di Korea Di Seoul Terus dia itu Selama lockdown Shanghai ini Dia bisa masuk Shanghai Dan aku tanya Gimana caranya Jadi dia itu dari sana Terbang ke Chinan Karena enggak ada penerbangan Langsung ke Shanghai Jadi dia itu Terbang tiket pesawatnya 3000 RMB Terus di karantina Selama 14 hari Di sana Habis 6000 RMB Dan untuk Masuknya tuh Katanya susah Dan perlu data yang Super ribet Itu sampai habisin 5000 RMB sendiri Terus dari Chinan itu Dia baru naik kereta Ke Shanghai Dan untuk Biaya keretanya Si harga normal Ini harusnya enggak mahal Jadi dia dari Seoul Terbang ke sini Sampai nyampe Kesanghai ini Totalnya Habisin biaya Sampai 14.000 RMB Oke berikutnya Aku mau bahas sedikit Tentang kondisi ekonomi Di sini Tentunya Enggak semua usaha Itu bisa bertahan Sampai 2 bulan Enggak beroperasi Sama sekali Jadi pasti Banyak toko yang tutup Perusahaan yang tutup Atau perusahaan Yang misalnya Mencat karyawannya Secara besar-besaran Dan beberapa hari yang lalu Aku itu Enggak sengaja Di sosial media Itu nemu Salah satu postingan Yang menarik Tapi cukup menyedihkan juga Jadi Ini ada Capturannya Aplikasi Ting-ting Jadi aplikasi ini Itu biasanya Dipakai di kantor Jadi kalau misalnya Di Shanghai Aku enggak tahu Kalau di kota lain Gimana Jadi banyak kantor Yang pakai aplikasi ini Itu untuk absen Kehadiran dan pulang Sama Biasanya untuk chatting Sama rekan kerja Terus Di capture-an ini Itu ada tulisannya Kamu telah dikeluarkan Dari grup ini Di bawah capture-annya ini Dia tulis Judulnya Perusahaan bangkrut Tanda tanya Terus di bawahnya Dia bilang WFH selama pandemi Hari ini Selesai kerja absen Tiba-tiba menemukan Bahwa dikeluarkan Dari grup Lalu tanya HRD Ada apa kok Tiba-tiba begini HRD-nya bilang Setelah covid ini selesai Jangan ke perusahaan lagi Perusahaan Mau bubar Tetapi Sekarang ini Hanya aku yang ditendang Keluar dari grup Dan dapat info Bahwa perusahaan Mau bubar Besok Gimana ini Apa masih perlu Cari bos Untuk tanya Perencanaan kerja Hashtag Perusahaan bangkrut WFH Shanghai Setelah Ngeliat postingan ini Aku juga ngerasa Kasian Sama orangnya ini Cuman Di saat yang sama Aku ngerasa juga Cara penyampaiannya itu Kok lucu gitu ya Prosesnya Masa orang dikeluarin Dari perusahaan Jadi setelah Kerjaannya beres Absen Terus tiba-tiba Ditendang keluar Dari grup perusahaannya Seharusnya kan HRDnya bisa ngomong Baik-baik dulu kan Dan setelah aku Liat dari komennya Orang-orang Ternyata banyak orang Yang sama Kayak aku Jadi ngerasa Kayak Kasian Tapi juga Pengen ketawa Gitu Kok ada aja Ceritanya seperti ini Oke teman-teman Jadi itu dia Updateku untuk Minggu ini Dan aku yang Sudah di lockdown Selama 41 hari ini Jujur aku Sudah mati rasa Dan yang di pikiranku Sekarang ini Cuman dua Yang pertama Pokoknya jangan sampai Ada yang positif Di kompleks rumahku Apalagi yang satu gedung Sama aku Supaya gak ribet Dan yang kedua Yang aku harapkan Semoga paket Bisa dikirim normal Seperti dulu Jadi meskipun kita Gak bisa kemana-mana Tapi barang apapun Yang kita perlukan Yang kita pingin Bisa kita terima Dengan cepat Thank you ya Yang udah nonton Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton